Halo Sobat Pedas semuanya, ketemu lagi di Youtube channel kita BUM DAPUR Di video kali ini kita akan coba membuat resep sambal dari kacang kenari Gimana ya rasanya? Yang penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya? Yuk simak video ini sampai selesai Oke Sobat, ini dia bahan-bahannya Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di deskripsi box di bawah video ini ya Oke, pertama kita siapkan dulu kompornya Di sini saya pakai kacang kenari ya Ini kacang kenarinya, sekitar 50 gram aja Di sini akan saya sangrai terlebih dahulu ya Sobat ya untuk kacang kenarinya Kita sangrai menggunakan api kecil saja ya Sobat ya, agar tidak gosong Kalau gosong mungkin rasanya agak sedikit pahit ya Kita sangrai saja sampai berubah warna ya Kita aduk-aduk seperti ini, dibolak-balik seperti ini ya Sobat ya, agar tidak gosong ya Oke, setelah seperti ini Sudah kelihatan perubahannya agak sedikit kecoklatan ya Sobat ya Jangan lupa untuk matikan apinya Setelah itu kita angkat dan kita sisikan kacang kenarinya Selanjutnya di sini saya pakai cabai keriting, cabai rawit dan setengah buah terasi ya Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah dan cabai merah keriting saya pakai 4 buah saja Di sini saya sangrai semua bahan Kemudian saya pakai 3 siung bawah merah yang sudah saya kupas bersih ya Sobat ya Saya akan sangrai juga semua bahan seperti ini ya Sobat ya Menggunakan api kecil saja Untuk sambal kenari ini mungkin untuk beberapa orang Masih asing dengan resep sambal kenari ini ya Sobat ya Atau mungkin belum pernah mencobanya Resep sambal kenari ini biasa dikonsumsi oleh orang-orang yang berada di daerah Sulawesi dan Maluku Jadi sangat jarang untuk kita jumpai di tempat lain ya Sobat ya Oke, untuk bahannya kita sangrai seperti ini Sudah berubah warna Kita matikan apinya, kita angkat dan kita sisikan ya Sobat ya Setelah itu kita siapkan dulu cobeknya Kita haluskan, ini tadi bahan yang sudah kita sangrai ya Dabung merah, terasi dan cabai-cabai Kita pindahkan ke dalam cobek Di sini ada setengah sendok teh garam Saya tuang seperti ini ke dalam cobeknya Kemudian saya pakai setengah sendok teh penyedap rasa ya Untuk penyedap rasanya bebas Kalian mau pakai penyedap rasa apa saja yang biasanya kalian pakai di rumah ya Di sini akan saya haluskan atau saya akan uleg semua bahan sampai tercampur rata ya Sampai halus ya Untuk sobat pedas di rumah Kalau kalian mau pakai blender ataupun food processor Yang ada di rumah kalian Terserah kalian Bagaimana cara mengolahnya Di sini saya akan pakai cobek Biar teksturnya sesuai yang saya inginkan ya Agak sedikit kasar ya Sobat ya Oke setelah hasilnya seperti ini Saya rasa cukup Kemudian akan kita tambahkan kacang kenari Yang sudah kita sangrai tadi ya Kita pindahkan ke dalam cobek seperti ini Dan kita akan uleg Sampai semuanya tercampur rata Untuk cara bikin sambal kenari ini tuh gampang banget Seperti yang sudah saya lihatkan di video ini Kalian tinggal sangrai semua bahannya Kacangnya, cabai-cabai dan bawangnya Kemudian kalian uleg seperti ini ya Sobat ya Untuk bahan-bahan yang digunakan juga sangat simpel Dan mudah banget kalian dapatkan Di pasar juga bisa Ataupun mungkin ada stok di kulkas Kalian bisa menggunakannya Dan mengolahnya menjadi sambal kenari ya Sobat ya Kemudian disini Saya pakai jeruk nipis ya Sobat ya Saya pakai setengah buah saja Saya peras airnya seperti ini Oke kita akan uleg seperti ini Sampai semuanya halus dan tercampur rata ya Sobat ya Kita uleg sampai si kacang kenarinya ini Sudah tidak kasar lagi Sudah halus dan tercampur dengan sambalnya Oke seperti ini hasilnya Dan Tara ini dia sambal kenari Ala Bung Dapur Oke Sobat pedas semuanya Disini Sudah saya siapkan Ayam goreng dan nasi Masih hangat ya Sobat ya Ini kebetulan di rumah saya goreng ayam Kemudian akan saya coba makan dengan sambal kenarinya ya Sobat ya Saya akan coba makan Mari silahkan mencoba Untuk mencoba resep sambal kenari ini Sobat pedas semua yang ada di rumah gak perlu pergi jauh-jauh lagi ke Maluku ataupun Sulawesi Kalian cukup lihat video dari Bung Dapur Kalian ikut resepnya dan kalian coba praktekan di rumah ya Terima kasih yang sudah menonton video kita sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai bertemu di video berikutnya Terima kasih